Keinformasi lain saudara, Gunung Merapi kembali memuntahkan Lava Pijar yang cukup besar dan berbeda dengan sebelumnya pada Sabtu Dinihari. Muntahan Lava Pijar ini berlangsung lebih dari satu jam dengan jarak luncur sejauh 1,5 km. Inilah detik-detik muntahnya Lava Pijar yang berasal dari puncak Gunung Merapi yang sempat rekam kamera pemantau milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta Sabtu Dinihari. Muntahan Lava Pijar dari Kubah Lava di sebelah barat daya puncak Merapi berbeda dengan muntahan Lava Pijar sebelumnya yang hanya berlangsung 163 menit. Kali ini muntahan Lava Pijar berlangsung selama 1 jam 28 menit sejak pukul 23.40 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1.28 waktu Indonesia Barat. Lava Pijar mengarah ke barat daya atau hulu kali kerasak di jalur perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Meski jarak luncur berkurang hingga pukul 2 lebih 45 Dinihari, Lava Pijar masih terus meluncur. Lava Pijar sebelumnya mengarah ke barat daya selama 30 menit lalu berbelok ke wilayah Magelang dengan jarak luncur sekitar 1,5 km. Belum ada informasi masyarakat yang terdampak hujan abu vulkanik baik di wilayah Kabupaten Magelang maupun di daerah istimewa Yogyakarta.